Berikut ini Bursa Trans per Liga 1 untuk musim 2024-2025 terbaru untuk hari ini Setelah resmi ditinggalkan Alberto Roderiguet Versi Bandung pun dikebarkan akan ditinggalkan pemain asing berkebangsaan Italia Yaitu Stefano Beltram Versi Bandung pun dikabarkan tengah mengincar pemain muda Bone FC sekaligus pemain timnas U23 yaitu Komang Teguh Tim Singoe dan Arema FC dikabarkan tengah mengincar pemain abroad Indonesia yaitu Yanto Basna Yanto sendiri saat ini bersetatus tanpa klub setelah resmi dilepas Versi Kediri dikabarkan tengah mengincar pemain muda Borneo FC Samarinda Yaitu Hugo Samir untuk didatangkan pada Bursa Trans per Liga 1 musim ini Hanif Shabandi dikabarkan tengah diincar tim asal Kalimantan Yaitu Barito Putra untuk didatangkan pada Bursa Trans per Liga 1 musim ini Madura United resmi memperkenalkan rekrutan baru mereka Yaitu Haudi Abdillah yang didatangkan dari Bali United Persi Tatanggerang resmi memperkenalkan pemain baru Yaitu Ahmad Nurharyanto yang didatangkan dari Borneo FC Samarinda Tim Ibu Kota Persija Jakarta Berada dalam tahap negosiasi dengan pemasing berkebangsaan Brazil Yaitu Renan Alpes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!